Charles Leclerc tanpa diduga-duga keluar sebagai pemenang GP Amerika Serikat yang berlangsung dini hari tadi. Sama sekali tidak dijagokan sepanjang akhir pekan. Tidak ada yang menyangka jika Ferrari bisa tampil dominan untuk kunci kemenangan pada balapan di Austin. Bahkan bukan cuma sekedar menang, karena Ferrari juga sekaligus meraih finish 1 dan 2 di GP Amerika, di mana Carlos Sainz sukses finish di podium runner-up. Yang lebih menariknya lagi, dibandingkan rival-rivalnya seperti McLaren, Mercedes, atau Red Bull, Ferrari menjadi tim besar yang sama sekali tidak membawa upgrade di GP Amerika. Mereka masih memakai paket mobil yang sama seperti di Singapura dan Monza, di mana itu terbukti bekerja dengan baik sepanjang akhir pekan. Tanda-tanda Ferrari kompetitif sebenarnya memang sudah muncul semenjak sprint race pada hari Sabtu, di mana degradasi ban yang mereka tunjukkan cukup baik. Di fase akhir sprint, duo Ferrari mampu mengejar Landon Norris dan Carlos Sainz sukses mencuri posisi kedua pada lap terakhir. Kecepatan mereka dikualifikasi memang tidak begitu meyakinkan, dengan cuma mengunci posisi ketiga dan keempat serta terpaut 0,3 detik dari pole position. Namun sekali lagi, karakteristik SF24 yang memang lebih bagus saat balapan, kembali mereka tunjukkan di GP Amerika. Charles Lecler, yang start dari posisi keempat, tak bisa dipungkiri jika manuvernya di tikungan pertama selepas start adalah kunci dari kemenangannya di ini hari tadi. Dia memanfaatkan Norris dan Verstappen yang saling berduel satu sama lain dengan mengambil sisi dalam tikungan pertama untuk dapatkan traksi yang lebih bagus. Lecler menyalip tiga pembalap sekaligus di lap pertama untuk ambil pimpinan balapan. Setelah itu, meski sempat terganggu oleh safety car karena insiden Louis Hamilton, Lecler sama sekali tidak terkejar dan mendominasi balapan sampai finish. Kemenangan Lecler di GP Amerika kembali menegaskan jika manajemen risk adalah skillset yang berhasil ia bangkitkan lagi dengan paket mobil SF24 yang sudah cocok dengan gaya balapnya. Carlos Sainz juga merasakan efek yang sama seperti Lecler, yaitu meskipun Bernhardt yang ia pakai 6 lap lebih tua, namun ia masih bisa eksekusi 1 kali pit stop dengan mulus. Sainz yang masuk pit lebih dulu dibanding Lecler, berhasil lakukan undercut ke Max Verstappen dan tidak terkejar sampai finish untuk lengkapi finish 1-2 bagi Ferrari. Selain manajemen ban yang sangat oke, karakteristik sirkuit kota yang sangat menuntut keseimbangan antara downforce mobil dan efisiensi aero cukup condong ke keunggulan yang dimiliki Ferrari. Lurusan panjang dan beberapa tikungan yang menuntut traksi merupakan makanan empuk bagi SF24 musim ini. Kemenangan Ferrari yang dihasilkan meski tidak membawa upgrade, juga kembali membuktikan soal betapa sensitifnya regulasi ground effect. Ketika McLaren dan Mercedes sama-sama kehilangan sentuhannya, pasca berikan upgrade besar di mobilnya, Ferrari malah semakin melenggang jauh di depan dengan spek yang sama. Ferrari mengandalkan pemahamannya terhadap settingan mobil dari dua balapan sebelumnya untuk bisa menaklukkan GP Amerika yang terbukti dari superiornya manajemen ban mereka. Faktor sprint race juga berpengaruh, karena tentu meluncurkan upgrade di sprint weekend sangat beresiko dengan sedikitnya waktu untuk menguji paket baru di mobil. Kemenangan Ferrari yang tidak terduga, sayangnya harus sedikit tertutupi oleh duel panas Lando Norris dan Max Verstappen. Di lap pertama saja, keduanya sudah terlibat konfrontasi, di mana Norris harus kehilangan posisi pertama usai kena manuver dari sisi dalam selepas start. Norris sempat protes, karena Verstappen mendorongnya keluar track, tapi protesnya itu tidak digubris oleh FIA, karena terjadi di fase start balapan. Norris sempat turun ke posisi keempat, usai disalib duo Ferrari yang menfaatkan kacaunya lap pembuka. Sampai akhirnya McLaren mengeluarkan strategi andalan mereka, yaitu golong, dan memanfaatkan tayar offset untuk mengejar Max Verstappen di depannya. Norris baru masuk pit pada lap ke-32, dan membuatnya memiliki keunggulan banhardt yang lebih muda 5 lap dari Verstappen. Keunggulan itu bisa ia manfaatkan untuk mengejar pembalap Belanda tersebut, dan berduel dengannya di fase akhir balapan. Verstappen sendiri merasa tidak nyaman, dengan banhardt miliknya, yang membuatnya terganggu di fase pengereman dan tikungan. Tapi meskipun kesulitan, Verstappen masih bisa berikan perlawanan, dan bertahan dengan sangat baik dari kejaran Lando Norris di belakangnya. Berulang kali, Lando lancarkan manuver, tapi penempatan mobil Verstappen selalu rapi, dan traksinya keluar tikungan juga sangat bagus untuk bisa bertahan di lurusan. Namun tekanan terus-menerus yang diberikan tak bisa dipungkiri membuat Verstappen mulai goya, sampai puncaknya pada lap ke-52. Dia buat beberapa kesalahan yang berujung ke manuver Lando Norris di tikungan ke-12. Norris yang menyalip dari sisi luar dengan bantuan DRS kemudian disalip balik oleh Verstappen di zona pengereman. Verstappen yang mengerem dengan sangat dalam, kemudian mendorong Norris keluar track di exit tikungan. Norris yang posisinya sudah off track tetap tancap gas, dan melakukan manuver overtaking ke Verstappen di tikungan selanjutnya untuk ambil alih posisi ketiga. Kami sudah menduga jika manuver Norris tersebut akan jadi kontroversi, karena pada akhirnya pembalap McLaren itu dihukum penalti 5 detik setelah ambil keuntungan dengan keluar di exit tikungan 12. Pertanyaannya, pantaskah Lando dihukum penalti 5 detik? Kali ini kami tidak begitu sepakat dengan keputusan Risteywards, yang mungkin bisa dibilang tidak konsisten dengan beberapa hukuman penalti sepanjang GP Amerika. Verstappen berhak mempertahankan posisinya karena dia berada di depan Norris saat menyentuh apex tikungan. Tapi di saat yang sama, dia mengrem terlalu dalam dan sama-sama keluar tikungan saat exit, yang artinya dia tidak memberikan ruang kepada Norris yang sejajar dengannya. Norris tak punya pilihan untuk buang setir keluar trek daripada terjadi kontak. Kesalahan Norris adalah dia kemudian menyalip balik Verstappen di tikungan setelah itu, yang menjadi dasar hukuman penalti untuknya. Tapi sekali lagi, melihat dia tidak diberikan ruang oleh Verstappen sebelumnya, itu menjadi salah satu faktor yang seharusnya juga dipertimbangkan oleh Ray Stewards dalam pengambilan keputusan. Pada lap pertama, insiden serupa terjadi antara Verstappen dan Carlos Sainz, di mana Verstappen jadi pembalap yang melebar untuk mempertahankan posisinya dari pembalap Ferrari tersebut. Lalu kemudian, Verstappen menyalip balik di tikungan selanjutnya meskipun melebar. Ray Stewards memutuskan tidak menginvestigasinya karena terjadi di lap pertama. Oscar Piastri di sprint race dihukum penalti karena mendorong Esteban Ocon keluar track saat lakukan manuver di tikungan 12. Posisi Piastri sama persis seperti Max Verstappen, bahkan posisi Piastri tidak sampai keluar sirkuit. Ray Stewards, menurut kami sedikit aneh, perihal konsistensi sepanjang GP Amerika ditambah lagi dengan regulasi yang semakin ribet untuk diimplementasikan. Hukuman penalti bagi Norris menurut kami lebih ke kesalahan tim yang tidak menyuruhnya mengembalikan posisi ke Verstappen dan coba untuk menyalipnya lagi di sisa lap balapan. McLaren tetap ngotot jika mereka ada di sisi yang benar dan hasilnya Norris diganjar hukuman penalti 5 detik yang membuatnya turun ke posisi keempat. Padahal andai saja McLaren menyuruh Norris tukar posisi, bisa jadi Verstappen yang kena penalti karena mendorongnya keluar sirkuit. Tapi apapun yang terjadi, Norris faktanya kembali terjebak ke permainan Max Verstappen. Manuvernya yang berujung ke penalti bagi Norris adalah ciri khas Verstappen sejak dulu yaitu dengan memaksa pembalap lawan untuk buang setir ketika pertahankan posisi. Kecerdikannya dalam penempatan mobil serta caranya dalam mengeksploitasi regulasi memang tidak ada duanya dan inilah yang membuat Verstappen masih bisa pimpin kelas men meskipun Red Bull masih sempoyongan. Dengan kemenangan di sprint race dan podium ketiga saat balapan, Verstappen kembali menjauh di kelas men dengan gap 57 poin dari Norris. Beralih ke tim lain, Mercedes jalani balapan yang agak mengecewakan di mana upgrade mereka tidak bekerja sesuai harapan. Louis Hamilton gagal lolos dari Q1 dan saat race dia harus gagal finish usai melintir di tikungan 19. Padahal sehari sebelumnya saat kualifikasi, George Russell juga alami insiden di tempat yang sama dan membuatnya harus start dari pitlane. Russell sendiri meski memulai balapan dari posisi paling belakang, dia mampu eksekusi strategi alternatif dengan baik dan finish di posisi ke-6 di depan Sergio Perez. Di belakang Ceko ada Nico Hülkenberg yang kembali menambah pundi-pundi poin bagi Haas di kelas men dengan finish di posisi ke-8. Haas jadi pusat perhatian di mana upgrade mobil mereka berhasil bekerja sesuai harapan dan meraih double poin di sprint race. Tambahan koleksi 7 poin membuat Haas sukses naik ke posisi 6 kelas men usai menggeser Racing Bulls. Racing Bulls sendiri tampil tidak buruk di mana Liam Lawson menjadi bintang di race kemarin dengan finish di posisi ke-9 meskipun start dari urutan belakang karena penalti mesin. Manfaatkan strategi alternatif dengan pakai ban hard saat start. Dia bisa memanajemen kecepatannya dengan sangat baik dan masih sanggup ungguli Yuki Tsunoda meskipun memakai strategi yang berbeda. Comeback setelah absen selama 1 tahun, Lawson langsung membuktikan diri dengan mempersembahkan 2 poin kepada Racing Bulls di konstruktor. Sementara 1 poin terakhir dibawah pulang oleh Franco Colapinto yang lagi-lagi menunjukkan balapan yang impresif. Memakai strategi yang sama seperti Lawson, Colapinto berhasil menahan laju Kevin Magnussen di belakangnya dan menyalip Pierre Gasly untuk memastikan tambahan poin bagi Williams di kelas men. Jadi, apa momen favorit kalian di race dini hari tadi? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten ever nai nha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!